Aku sedang berada di warung Chef Yanto di Jalan Kaliurang, kilometer 11 Yogyakarta. Ini salah satu tempat makan favoritku, karena menu masakan orientalnya enak semua. Tempat makannya sih sederhana, maka tidak dibilang resto, melainkan warung, tapi masakannya standar chef hotel berbintang. Karena Chef Yanto memang dulunya chef hotel berbintang, tapi kali ini Chef Yanto tak kelihatan. Ini koki-koki yang lain ya. Tapi hasil masakannya pun tak alah enak dengan Chef Yanto. Yang aku suka di sini, bahan makanannya fresh, dari mulai sayuran hingga seafood. Sayurannya dimasak dengan tingkat kematangan yang pas, tidak overcooked. Segar, empuk, tapi tidak lonyot. Seafoodnya ada kerang, ikan kakap, udang, cumi, yang dimasak dengan tingkat kematangan pas, sehingga teksturnya lembut, tapi tidak hancur, tidak alot, tidak keras, dan tidak amis. Yang aku suka, menu yang dipesan akan segera dimasak, kemudian dihidangkan dalam keadaan panas. Bahan makanan dimasak dengan api besar, menggunakan wajan baja hitam, ditumis menggunakan margarin atau butter, dan dimasak dengan cepat. Lihat ya, wajannya sampai berasap begitu, itu yang membuat masakannya menjadi lebih enak. Aku seneng banget karena bisa menyaksikan Chef memasak, dan diperbolehkan merekamnya. Hmm, Alhamdulillah. Chefnya cekatan, memasaknya cepat, hasilnya enak. Menu yang kupesan sudah siap, yuk kita lihat. Ini udang crispy saus telur asin. Saus telur asinnya itu enak banget, aku suka, gurih. Udangnya segar, kenyal, mudah dipotong, tidak alot. Yang ini capcay sayuran, rasanya gurih, sayurannya juga enak banget. Empuk, tapi tidak lonyot, sehingga masing-masing sayuran dapat dinikmati rasanya. Jamur kupingnya juga empuk banget, enak, tak getir, kuahnya kental. Nah kalau yang ini, jamur crispy saus telur asin. Jamurnya dari jenis jamur tiram, yang digoreng tepung, kemudian disiram dengan saus telur asin. Setiap kesini, aku pasti pesan ini. Yang ini tumis kangkung bawang putih, rasanya gurih, khas masakan oriental. Rasanya juga semakin enak dengan taburan bawang putih goreng. Yang ini cumi goreng tepung, bumbunya sama seperti udang crispy. Yang ini ikan kakap fili yang digoreng tepung, kemudian disiram dengan saus telur. Saus telur ini rasanya asam pedas manis, kental. Ini ada telurnya juga. Yang ini cakailan bawang putih. Ini rasanya gurih, enak, sayurannya empuk. Yang ini cumi goreng tepung, cuminya empuk, tepungnya crispy, rasanya gurih. Yang ini ca brokoli telur, brokolinya empuk tapi tidak lonyot. Ada putih telurnya, kuahnya kental, rasanya gurih, ini enak banget. Yang ini tom yum thailen, berisi bakso ikan, udang, cumi, ikan kakap, jamur kancing, potongan tomat. Ada cabai rawit utuhnya juga. Ini rasanya enak, gurih, pedas, manis tipis, panas segar. Ada rasa jahenya, daun jeruk purutnya. Hmm, mantep banget karena tak amis sama sekali. Satu porsi ini, satu mangkok ya, besar, bisa dimakan 2-3 orang. Puas, Alhamdulillah. Aku mau nikmati makan dulu ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim.